Ratusan warga gampong kurung luas kecamatan Turmun Timur Kabupaten Aceh Selatan mengucapkan takbir Allah wakbar tanda syukur atas ponis bebas yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan terhadap Jasman Senin 23 Mei 2022 Dalam sidang terakhir, Ketua Majelis Hakim Gugun Gunawan yang juga Ketua Pengadilan Negeri Tapak Tuan itu menjatuhkan ponis bebas terhadap Jasman atas gugatan pihak perusahaan PT Aceh Trumon Anugerah Kita Kuasa Hukum Jasman, Muhammad Reja Maulana mengatakan kliennya dilaporkan dan digugat atas dugaan penyeropotan lahan padahal langkah mediasi sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait Karena satu kesatuan dari langkah mediasi ini kan mediasi dimitakan ke BPN, BPN datang, disana ada semua pihak BEM dan Jaman Tarik Bolsek dan lain-lain jadi itu dilakukan dalam itu jadi enggak ada sama sekali tindak bidang nasi itu kok bisa dibilang tindak bidang nasi tapi itulah yang disampaikan oleh Manjur Sakim artinya yang Manjur Sakim yang dilaporkan yang dilaporkan saudara Jasman menyorobot lahan PT ATA yang sebenarnya kita lebih tahu lebih mengerti dalam halnya yang adalah lahan Jasman tapi diberikan kepada mereka dijual berikan sedikit tapi itu pada saat uangnya saudara Jasman dituduh yang Maha 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 dengan demikian Alhamdulillah sama-sama kita menoan kepada Allah yang bahawa melalui pengacara kita saudara Raja dan suruh Manjur telah memperjuangkan yang hak dan tak hak beliau memperjuangkan amal ma'ruf nahimungkar dalam arti yang benar itu tetap benar yang salah tetap salah walaupun pahit sekalipun mereka telah menempuh jalur hukum bermacam delit yang ditulah jadi akhirnya Alhamdulillah kita minta terima kasih kepada Hakim Pengadilan Dapat Tuhan kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Pengadilan Negeri Dapat Tuhan memihak kepada yang benar tidak memihak kepada yang salah